Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik sobat teksis Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis Tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua Untuk belajar tentang mengenal ruang lingkup produk kerajinan limbah organik Adik-adik sobat eksis, kalau mendengar kata limbah Pasti yang ada dalam pikiran kita adalah sampah, bukan? Ya, memang tidak salah sih Limbah bisa dikatakan sampah ataupun bahan yang tidak mempunyai nilai Limbah juga bisa dikatakan sebagai suatu bahan sisa dari proses aktivitas manusia Tetapi, tahukah kalian bahwa limbah bisa menjadi suatu produk kerajinan? Nah, agar lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini Tentang mengenal ruang lingkup produk kerajinan limbah organik Kalian simak video ini sampai selesai ya Kerajinan adalah suatu produk yang dihasilkan dari keterampilan tangan Dan keterampilan berpikir yang menghasilkan keindahan dan suatu fungsi tertentu Adik-adik sobat eksis, pastinya sering sekali dong ya melihat produk kerajinan? Ya, hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara yang kaya akan produk kerajinan Suku dan budaya yang beragam Menghasilkan atau menjadikan Indonesia menjadi suatu negara yang kaya akan banyak hal Salah satunya adalah kerajinan Adik-adik sobat eksis, berdasarkan kandungan senyawanya Limbah sebagai bahan pembuatan kerajinan terbagi menjadi dua Yakni limbah organik dan limbah anorganik Namun, pada video kali ini kita akan fokus mengenai kerajinan yang berbahan dasar dari limbah organik Adik-adik sobat eksis, tahukah kamu apa itu limbah organik? Ya, limbah organik adalah salah satu jenis limbah yang berasal dari makhluk hidup Dan limbah ini dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari Contohnya seperti sisa makanan, sisa tembuan mati, dan limbah dari hewan atau masih banyak lagi Lalu, mengapa ya kita harus memanfaatkan limbah untuk bahan produk kerajinan? Limbah merupakan salah satu masalah yang cukup serius yang dialami oleh setiap negara Dari tahun ke tahun, limbah terus mengalami peningkatan secara drastis dan terus menjadi masalah yang tidak kunjung usai Namun, apabila masyarakat bisa mengolah limbah menjadi suatu produk kerajinan Maka limbah tersebut dapat menjadi keuntungan yang besar bagi masyarakat Nah adik-adik, sekarang kita bahas material ataupun bahan produk kerajinan limbah organik yuk Limbah organik sebagai bahan pembuatan kerajinan itu terbagi menjadi dua Yakni limbah organik dari dapur dan limbah organik dari tempat produksi Yuk sekarang kita pelajari satu persatu ya adik-adik Material produk kerajinan limbah organik Yang pertama, limbah organik dari dapur Limbah organik dari dapur adalah bahan atau material sisa dalam aktivitas manusia di dapur Ada berbagai bahan yang termasuk limbah organik dari dapur Berikut ini adalah beberapa contoh bahan limbah organik dari dapur Yang pertama, canggang kerang Canggang kerang memiliki karakteristik keras, bertekstur, dan tidak mudah terbakar Canggang kerang dimanfaatkan untuk membuat penghias figura foto atau cermin Kotak perhiasan, aneka lampu, aksesori berupa gelang, kalung, atau bros, membuat tirai, replika hewan, bunga, atau miniatur bangunan Pengolahan bahan ini dapat menggunakan cara potong, rangkai, tempel, amplas, atau digunakan langsung sesuai bentuk asli kerang Yang kedua, yaitu tulang sapi atau kerbau Tulang sapi dan kerbau memiliki tekstur yang keras serta tidak mudah terbakar dan rusak Tulang sapi dan kerbau dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan berukuran besar, sedang, maupun kecil dengan tingkat kerumitan yang beragam Limbah ini dapat diolah menjadi aksesori seperti kalung, kancing, tasbih, pipa rokok, ataupun vas bunga Pengolahan kerajinan dengan bahan ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik potong, ukir, kikir, atau amplas Yang ketiga, yaitu tempurung kelapa Tempurung kelapa adalah sisa dari buah kelapa yang sudah diambil daging dan airnya Limbah ini memiliki tekstur keras, mudah pecah, dan mudah terbakar Tempurung kelapa dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan kalung dan gelang, lampu hias, alat makan dan minum, calengan, vas bunga, bahkan boneka dengan teknik tempah, amplas, dan dipotong dengan gergaji Yang keempat, yaitu kulit jagung Kulit jagung merupakan limbah organik basah karena memiliki kandungan air yang tinggi Limbah ini memiliki tekstur kuat, ringan, dan berpori Kulit jagung harus dikeringkan terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan Limbah ini dapat kita manfaatkan untuk membuat kerajinan bunga artifisial Ngendungan kunci, bros, keranjang, dan tas dengan teknik anyam, tempel, gunting, dan pilin Masih banyak lagi bahan-bahan limbah organik dari dapur yang bisa kita manfaatkan Misalnya seperti pelepah pisang, serabut kelapa, kulit bawang, kulit kacang, kulit telur, dan sebagainya Selain limbah dari dapur, terdapat juga limbah dari tempat ataupun sisa produksi Limbah dari tempat produksi ataupun sisa produksi adalah bahan ataupun material yang dihasilkan dari proses kegiatan menghasilkan barang yang digunakan ataupun diperjual belikan Nah sekarang kita kenal yuk tentang bahan limbah organik dari sisa produksi Yang kedua limbah organik dari sisa produksi Yang pertama yaitu tentang jerami Jerami adalah limbah tangkai dan batang dari padi yang telah dipanen Untuk memanfaatkan jerami sebagai bahan kerajinan Kita harus mengeringkan jerami terlebih dahulu sehingga mudah dibentuk tetapi mudah terbakar Dengan limbah ini kita dapat membuat kerajinan berupa tas, sapu, pot, dan topi dengan teknik anyam, tempel, gunting, pilit, potong, dan ikat Yang kedua yaitu serbuk kayu dan kayu sisa produksi Serbuk kayu dan kayu sisa produksi adalah limbah yang berasal dari industri kayu Pada umumnya, limbah kayu ini akan dibuang atau dibakar sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan Untuk mengurangi pencemaran, kita dapat memanfaatkan limbah kayu sebagai bahan produk kerajinan Seperti boneka, pot, gantungan kunci, atau figura Teknik yang dapat digunakan adalah dengan cara tempel, potong, amplas, ukir, atau dipaku sesuai dengan bahan kayu Yang ketiga yaitu bambu Bambu adalah pohon berumpun dari keluarga rumput-rumputan Batang bambu berbentuk silindris, berbuku-buku, berongga, dan berdinding keras Bambu memiliki ruas batang yang unik dan sering ditonjolkan dalam pembuatan kerajinan Tekstur batangnya pun halus meski tidak diamplas Bambu dapat dimanfaatkan untuk membuat produk kerajinan tas, bakul nasi, kipas, topi, lampu hias, atau vas bunga Dengan teknik potong, simpul, amplas, dan anyam Taukah kalian adik-adik Sobat Eksis? Terdapat 3 prinsip dalam pengolahan limbah organik Prinsip tersebut adalah reuse, reduce, dan recycle Yang pertama yang akan kita bahas yakni reduce Reduce artinya mengurangi Artinya kita harus mengurangi sampah dan tidak melakukan pola konsumsi secara berlebihan Kemudian yang akan kita bahas yakni reuse Reus artinya menggunakan kembali Sehingga kita harus menggunakan kembali bahan-bahan yang masih bisa dipakai Yang terakhir yaitu recycle Recycle artinya mendaur ulang ataupun mengolah kembali Sehingga kita bisa mengolah kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai Dengan prinsip-prinsip ini diharapkan limbah dapat berkurang dan tidak mencemari lingkungan Pastinya di dalam kegiatan daur ulang limbah organik terdapat banyak sekali keuntungan yang didapatkan Seperti mendukung upaya konservasi sumber daya alam secara maksimal Kemudian meningkatkan kesejahteraan, menciptakan inovasi dan kreativitas, serta menumbuhkan kesadaran lingkungan Meskipun banyak sekali keuntungannya, tetapi terdapat juga kerugian dari kegiatan daur ulang limbah organik Kerugiannya yaitu biaya pembangunan dan operasi fasilitas tempat daur ulang Hal tersebut menjadi kerugian yang cukup signifikan Selain itu terdapat juga risiko kesehatan bagi pekerja yang mengurahi limbah tersebut Untuk memproduksi suatu produk kerajinan dari limbah organik Kita harus mengetahui alat dan teknik yang digunakan dalam memproduksi produk kerajinan dari limbah organik Secara umum terdapat 3 alat yang digunakan Yakni alat pokok, alat bantu, dan perlengkapan Alat untuk memproduksi kerajinan dari limbah organik Yang pertama ada alat pokok Alat pokok merupakan perkakas yang harus disediakan dalam sebuah pengerjaan karya kerajinan Karena alat ini sangat penting dan berfungsi vital dalam pengerjaan Contoh alat pokok kerajinan dari limbah kayu yaitu gergaji Yang kedua yaitu alat bantu Alat bantu merupakan alat yang berguna untuk membantu selama proses kerja berlangsung Beberapa alat bantu kerajinan dari limbah kayu adalah Tata atau alat ukir, pisau, jarum, dan kuas kecil Yang terakhir yaitu perlengkapan Perlengkapan merupakan barang-barang yang bersifat habis dipakai Ataupun bisa dipakai berulang-ulang yang bentuknya relatif kecil dan pada umumnya Bertujuan untuk melengkapi kebutuhan saat berkarya kerajinan Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam kerajinan dari limbah kayu adalah Gunting, meteran, atau penggaris, dan sebagainya Nah, untuk beberapa teknik yang digunakan dalam membuatan produk kerajinan dari limbah organik Kalian bisa menggunakan beberapa teknik seperti Yang pertama, teknik anyang Kemudian teknik ukir Teknik pilin Teknik rangkai Teknik tempel Dan teknik potong ataupun gunting Nah, itulah tadi materi tentang mengenal ruang lingkup produk kerajinan dari limbah organik Adik-adik, semoga dengan materi ini kalian bisa paham bahwa sampah ataupun limbah bisa menjadi produk kerajinan Dan dapat mengurangi sampah di sekitar kita Cukup sekian dulu ya penjelasan dari Kaela Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya Terima kasih, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih